Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di Mimbar Jumat Dan di edisi kali ini Saya kembali ke datangan Ustadz Syarif Zulfahmi Apa kabar Ustadz? Sehat, Alhamdulillah Kita sudah tahu Beliau adalah Imam Masjid Syekh Yusuf Goa Dan Imam Masjid di Nurul Jihad Kompleksi di Makassar Nah untuk edisi kali ini Kita membahas soal Materi soal Kufurni'mat ya Mungkin bahasanya kufurni'mat Orang yang suka mengeluh Bagaimana Al-Quran memandang orang seperti ini Sebelum itu saya mau tanya kabar dulu Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Tadi sebelum kesini Kesibukan apa Ustadz? Ya kesibukan ya Seperti hari-hari yang lalu Tadi Jadi Imam Masjid di mana? Di Syekh Yusuf atau di Tadi tugas Jumat di Nurul Jihad Kompleksi di Alhamdulillah Itu diserang-sering Perlalu di Jumat atau? Ya kadang-kala Apa Di rolling ya Mungkin pekan ini di Apa Di Nurul Jihad Besok lagi Jumat depan lagi Di Masjid Agung Tapi Semua sudah Apa Terjadwal dengan rapi Jadi gak bentrok ya Alhamdulillah Alhamdulillah aman Sebelum saya terima kasih Sama-sama Kita ngobrol-ngobrol Seperti yang saya jelaskan tadi Ini Kalau kita Kita main Berselancar di Sosial Media Ini banyak postingan-postingan Yang Kebanyakan Isi postingan Menggeluh oleh Orang-orang Warganet lah Ini penemuan ini Ustadz melihat Secara pribadi Gimana Jawab ya Kalau kita melihat Secara sederhana Kalau kita kembalikan Kepada diri kita Namanya manusia Karakternya Begitu Suka mengeluh Dan Saya rasa Ini sifat Yang memang Setiap manusia Ada pada dirinya Namun Paling tidak Bagaimana Kita bisa Menyeimbangkan Antara Sifat-sifat yang mungkin Ini kurang baik Untuk kita Dan Jangan sampai Berimbas kepada orang lain Ya Kan sekarang itu Orang lebih mudah Menerima informasi itu kan Berdasarkan Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Jangan sampai Karena kita selalu Memberikan aura negatif Kepada Orang Sehingga orang itu Ikut-ikut Ikut-ikut Ya Mungkin jatuhnya Kita akan Mendapatkan Kekhilafan Jariah Saya sampai saat ini Mungkin Masih mengatakan Kekhilafan Yang namanya Kekhilafan Mungkin masih bisa Dibenahi Diperbaiki Atau tidak Saya juga Pernah Salah satu Ustaz bilang Mengeluh itu Salah satu Perbuatan yang Tanda kutip Tidak disukai oleh Ya Betul Betul Salah satu Perbuatan yang Tercelah Makanya untuk Mengawal ini Saya mengutip Firman Allah Dalam surah Al-Ma'arij Ayat 19 A'udzubillah Minasyadah Assalamualaikum Pada umumnya Yang ada Adalah Dia akan Mengeluh Artinya Menyalahkan Kondisi Menyalahkan Dirinya Malah Menyalahkan Orang lain Itu pada Umumnya Dan ketika Dia ditimpa Dengan Kebaikan Artinya Dia mendapatkan Kebaikan Kenikmatan Maka pada Umumnya Yang terjadi Adalah Dia Seketika Menjadi Menua Menua Dalam artian Disini Dia kikir Atau dia Menghalangi Dirinya Dari kebaikan Ini kan Satu realita Yang sangat Banyak Kita temukan Dimana-mana Giliran dapat Tandar banyak Wey Tiba-tiba Kikir Sekek Pelit Menutup Diri Padahal Teorinya Adalah Konsep Islam Ketika Kita Mendapatkan Kenikmatan Harusnya Kita Menyampaikan Dalam Quran Dikatakan Kalau Kau Mendapatkan Nikmat Sampaikan Ceritakan Besyrah Berikan Kebergembira Sampaikan Karena Bisa Jadi Kebaikan Kenikmatan Yang kita Dapatkan Itu Bisa Menjadikan Satu Energi Positif Kepada Orang Lain Itu yang Pertama Dan kita Juga Tidak Bisa Menutup Mata Kalau Kebanyakan Orang Ditimpa Musibah Dia selalu Menyalahkan Keadaan Menyalahkan Kondisi Lingkungan Padahal Padahal Ada Ada Satu Papat Yang Mengatakan Kau Tidak Akan Bisa Membuat Dirimu Itu Jatuh Kalau Bukan Anda Yang Menyizinkan Maksudnya Diri Kita Ini Menentukan Diri Kita Sediri Artinya Kita Tidak Akan Jatuh Kita Tidak Akan Sengsara Kita Tidak Akan Pernah Kewalahan Kalau Bukan Diri Kita Yang Menyihakan Jadi Ada Menset Yang Harus Kita Benahi Dalam Diri Ini Bahwa Kalau Kita Ingin Sukses Yaudah Kita Sedira Harus Menentukan Perpikir Positif Ya Positif Saya Rasa Memang Ayat Firman Allah Yang Banyak Dalam Al-Quran Itu Sebenarnya Sudah Banyak Menyentuh Sisi-sisi Kehidupan Manusia Paling Tidak Dalam Kasus Ini Pembahasan Kita Berkulukesah Ya Memang Salah Satu Sifat Yang Terkadang Kita Lupakan Kita Abaikan Bahkan Itu Menjadi Sifat Yang Terus Kita Pelihara Padahal Sebenarnya Kalau Sifat Itu Terus Kita Pelihara Akan Menjatuhkan Diri Kita Sebagai Manusia Yang Terbaik Sifat Itu Termasuk Dalam Kategori Kufur Nikmat Ya Jelas Segala Sesuatu Yang Sudah Tidak Pada Esensi Rambu Rambu Kehidupan Yang Allah Berikan Kepada Kita Keluar Dari Jalannya Maka Itu Dikategorikan Zalim Ya Dikategorikan Orang-orang Yang Melempui Batas Ya Makanya Lawan Dari Sifat Berkeluh Kesah Itu Atau Suka Mengeluh Itu Adalah Kebaikannya Adalah Syukur Nikmat Syukur Ada Syukur Ada Kufur Syukur Itu Menerima Dengan Segala Kelapangan Dada Akan Segala Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Saya Sambung Dalam Artian Baik Atau Baik Yang Kita Suka Atau Yang Kita Suka Itu Harus Kita Syukuri Jangan Sampai Kita Mendefinisikan Syukur Nikmat Itu Nanti Yang Baik Baik Saya Rasa Ini Taraf Standar Tapi Ketika Mungkin Sesuatu Yang Tidak Menenakan Dari Pada Diri Kita Kita Terima Itu Sebenarnya Syukur Dan Ada Namanya Kufur 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 Itu Mungkin Kita Terjemahkan Sederhana Kurang Bersyukur Selalu Mengeluh Baru Kelu Kesah Dikit Posting Sesuatu Yang Tidak Seharusnya Diposting Begitulah Nah Itu Kalau Dari Sisi Hukum Islam Itu Gimana Dari Hukum Allah Gimana Itu Kalau Kita 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 Urut Dalam Posisi Hukum Ya Sebenarnya Itu Satu Apa Istilahnya Kufur Nikmat Itu Satu Sifat Tercelah Sudah Masuk Dosa Masuk Dosa Makanya Kalau Kalau Dia Masih Bisa Mengontrol Dirinya Dalam Artian Dia Masih Ingat Kalau Apa Yang Dia Salahkan Apa Yang Dia Lakukan Itu Satu Kesalahan Ini Masih Bisa Dibenahi Diperbaiki Artinya Dengan Obat Nya Adalah Dia Beristighfar Ya Obat Kepada Allah Ya Tapi Kalau Karakter Kufur Nikmat Ini Sikap Tercelah Ini Sudah Mendarat Daging Dalam Diri Seseorang Ini Saya Rasa Sudah Sesuatu Yang Sangat Membahayakan Bukan Hanya Membahayakan Pada Dirinya Namun Membahayakan Pada Orang Lain Juga Dan Juga Sebenarnya Terkadang Kita Tidak Menyedari Sebenarnya Kalau Kita Ini Juga Kerap Melakukan Kufur Nikmat Suka Ngeluh Simpati Dengan Kita Apalagi Kalau Keluhan Itu Dituangkan Di Media Sosial Facebook Instagram WA Saya Rasa Justru Bukan Kebaikan Yang Kita Dapatkan Justru Suatu Cercaan Mungkin Orang Katakan Syukurin Secara Umum Memang Sikap Atau Sifat Kufur Nikmat Atau Mungkin Lebih Akrab Kita Kita Katakan Sebagai Suka Ngeluh Ini Sebenarnya Sifat Yang Amat Tercelah Dan Dilarang Oleh Agama Yang Dilarangnya Itu Kalau Kita Berkeluh Kesah Selain Kepada Allah Dalam Artian Kita Berkeluh Kesah Itu Kepada Manusia Terkadang Kadang Kita Menyalahkan Keadaan Kita Menyalahkan Kondisi Kita Menyalahkan Orang Lain Yang Parahnya Itu Sebenarnya Yang Dilarang Oleh Agama Bahkan Ulama Salaf Itu Mengatakan Kalau Kita Menaruh Keluh Kesah Kita Kepada Manusia Itu Sebenarnya Kita Mengabaikan Allah Dalam Artian Kita Rasanya Kita Mencela Allah Padahal Allah Yang Memberikan Rasa Kasih Sayang Kepada Kita Kenapa Kita Keluhkan Diri Kita Kepada Sesama Manusia Makanya Dalam Artian Sikap Berkeluh Kesah Itu Tidak Dilarang Yang Dilarangnya Itu Kalau Keluh Kesah Itu Kita Tuangkan Kepada Orang Lain Kita Tuangkan Kepada Orang Yang Kira-kira Tidak Bisa Memberikan Solusi Parahnya Kalau Kita Sudah Menyalahkan Allah Ini Bahaya Setingkat Nabi Ya'qub Alayhi Salam Itu Dalam Surah Yusuf Diceritakan Nabi Yusuf Itu Ayah Dari Nabi Yusuf Juga Pernah Berkelukesah Al-Quran Mengabadikan Dengan Kalimat Manakala Ketika Nabi Ya'qub Itu Mengetahui Bahawa Puteranya Itu Dijahilin Oleh Saudara-saudaranya Yang lain Bunyamin DKK Maka Ketika Nabi Ya'qub Mendapatkan Informasi Bahawa Anaknya Diasingkan Dibuang Maka Nabi Ya'qub Juga Berkelukesah Tapi Bedanya Nabi Ya'qub Berkelukesahnya Kepada Allah Dia Menaruh Harapan Berkelukesahnya Kepada Allah Ini Ini Seharusnya Yang kita Lakukan Ya Karena Memang Manusia Wataknya Begitulah Dalam Surah Al-Ma'arid Kan Dikatakan Bahawa Karakter Watak Manusia Itu Kalau Ditimpah Manusia Diciptakan Dengan Penuh Penuh Kelukesah Suka Ngeluh Al-Quran Menjabarkan Manusia Itu Pada Umumnya Kalau Diberikan Kejalaikan Dia Akan Berkelukesah Ya Wa Ida Mas Sahul Khair Manu'a Ini Juga Bahaya Giliran Diberikan Kebaikan Giliran Diberikan Nikmat Karunia Yang ada Justru Adalah Manu'a Dia Menjadi Kikir Dia Menutupi Dirinya Dari Kebaikan Makanya Al-Quran Kembali Melanjutkan Dengan Memberikan Pengecualian Illa Musallin Kecuali Orang-orang Yang Salat Alladhinahum Asalatih Da'imun Yang mana Salatnya Itu Konsisten Terus Terjaga Jadi Kembali Kepada Poin Utama Berkelukesah Itu Tidak Dilarang Yang Dilarang Itu Kalau Kita Berkelukesah Selain Kepada Allah Atau Bahkan Kita Sudah Sampai Menyalahkan Allah Tapi Bagaimana Dalam Realita Kehidupan Yang Kita Alami Ini Yang Kita Dapatkan Berkelukesah Nyalah Kepada Allah Yang Ini Saya Tambahkan Bahwa Sebenarnya Apa Yang Allah Berikan Itu Semuanya Baik Dan Memang Kalau Kita Sudah Menemukan Pada Titik Ini Tidak Ada Orang Yang Mengeluh Orang Kenapa Orang Mengeluh Karena Dia Mengalami Keterbatasan Cara Pandang Saya Kasih Contoh Menarik Orang Sepakat Bahwa Titik Hitam Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Buruk Titik Hitam Bintik Hitam Ya Tapi Bintik Titik Hitam Ini Bisa Menjadi Pemandangan Sesuatu Yang Sangat Positif Yang Sangat Bagus Kalau Bintik Titik Hitam Itu Terletak Pada Pipi Pria Wanita Yang Sangat Tampan Wanita Sangat Cantik Di Pipi Pria Yang Sangat Gagah Wah Oke Kita Jadi Tidak Ada Keburukan Yang Allah Berikan Yang Ada Keterbatasan Cara Pandang Artinya Dalam Setiap Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Mengandung Hikmah Hikmah Itu Apa Adalah Kebaikan Yang Banyak Kapan Kebaikan Itu Banyak Kita Peroleh Setelah Kita Ikhlas Tulus Menjalani Kehidupan Itu Kita Ridha Dengan Segala Apa Yang Allah Tetapkan Kepada Kita Maka Insya Kebaikan Yang Jauh Lebih Sangat Berharga Intinya Jangan Berkeluh Kesalah Kepada Manusia Tapi Tetap Berkeluh Kesalah Kepada Allah Banyak Yang Ngeluh Kalau Tapi Lewat Sosial Media Ya Allah Kenapa Saya Begini Itu Gimana Itu Saya Kategorikan Kelukasannya Transit Ngapain Pake Transit Langsung Aja Kepada Allah Dia Posting Kita Tidak Masalah Sebenarnya Cuman Kita Dituntut Lebih Ekstrim Untuk Menata Hati Jangan Sampai Awal Kita Baik Tapi Karena Lama Kelamaan Kita Lihat Banyak Yang Like Banyak Yang Komen Ini Berubahlah Ya Itu Makanya Saya Sampaikan Tidak Usah Kasih Transit Langsung Mau Saja Jadi Tidak Transit Ngapain Transit Di Facebook Langsung Aja Kirim Banyak Seperti Iya Berkata Di Facebook Dia Tetap Berdoa Kepada Allah Tapi Dia Tulis Di Status Facebook Instagram Syukur Kalau kita Yang Melihat Kita Katakan Kita Doakan Yang Baik Kita Respon Positif Kan Lebih Baik Sekarang Kita Tidak Bisa Mengatur Juga Maunya Orang Kita Bisa Mengatur Matanya Tangannya Orang Orang Yang Mungkin Hates Dengan Kita Ya Justru Menghujat Kita Mengat Dan Ini Sebenarnya Sangat Dekat Dalam Diri Kita Ya Saya Selalu Berpikir Begini Terkadang Ada Suatu Impian Pengharapan Yang Begitu Sangat Kita Apa Inginkan Inginkan Anggaplah Contoh Moskali Punya Kendaraan Roda Dua Contoh Dia Bekerja Keras Dibantu Dengan Ikhtiar Doa Pokoknya Semua Cara Dia Tempuk Dengan Cara Yang Baik Bagaimana Dia Punya Kendaraan Yang Ada Dalam Dirinya Saat Itu Dia Berjanji Berikrar Ya Allah Kalau Kira-kira Kau Berikan Saya Kendaraan Satu Mungkin Mau Sekali Rajin Ke Masjid Nazarnya Ya Nazar Ada Semacam Akat Janji Dalam Dirinya Inilah Makanya Kalau Kita Urut Nikmat Itu Sebenarnya Saya Silipkan Bahwa Nikmat Itu Terkadang Hanya Sangat Enak Ketika Masih Sebatas Angan-angan Ya Ini Serasa Kita Sepakat Ketika Dibayangkan Itu Saya Punya Ini Punya Ini Kalau Saya Sehat Macam-macam Berangan-angan Itu Satu Kenikmatan Yang Sangat Luar Biasa Ada Motivasi Ada Motivasi Tapi Ketika Sudah Terealisasi Ini Terkadang Kita Gagal Merespon Kenikmatan Yang Allah Berikan Itu Makanya Kita Kembali Kepada Contoh Ada Seorang Berdoa Ya Allah Mau Sekali Punya Kendaraan Mau Sekali Kerajin Kerajin Mau Sekali Kepi Pengajian Tapi Tiba Giliran Allah Sudah Asese Doanya Itu Yang Terjadi Kemudian Justru Dia Ingkar Kepada Allah Dalam Artian Dulu Janjinya Mau ke Masjid Tidak Pernah Kelihatan Di Masjid Bagaimana Ini Berarti Bukan 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 Pada Nikmatnya Yang Salah Tetapi Kita Merespon Pemberian Allah Itu Kita Gagal Ya 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 Bakalnya Yang terpenting Sebenarnya Adalah Apa Ketika Kita Mengharapkan Apa Satu Pengharapan Yang Betul-betul Kita Butuhkan Jangan Kita Terfokus Kepada Bentuk Nikmatnya Itu Tapi Kita Minta Pertolongan Kepada Allah Kita Mohon Kepada Allah Agar Sifat Mensyukuri Itu Sikap Ibadah Sikap Syukur Nikmat Itu Terus Ada Dalam Diri Kita Bukan Hanya Ketika Nikmat Ada Kita Bahagia Tapi Dalam Perjalanan Kehidupan Itu Kita Selalu Dijaga Oleh Allah Dengan Adanya Syukur Nikmat Mantap Apa yang Ustadz Paparkat Memang Banyak Terjadi Betul Ya Saya pun Pernyata Marah Marah Tapi Mungkin Ada saran Bagaimana Ketika Ada Ketika Orang Berkarakter Seperti Itu Yang Sudah Mendarat Daging Mungkin Ada Saran Bagaimana Supaya Karakter Itu Bagaimana Sifat Itu Hilang Bisa Bisa Diatasi Oleh Pribadi Ya Saya Pernah Melihat Cuplikan Video Cuplikan Video Itu Kalau Tidak Salah Dibuat Oleh Orang Barat Dalam Kutipan Video Itu Ada Seseorang Itu Mengendarai Mobil Mewah Tiba Tiba Tershoot Di Sampingnya Ada Pria Yang Mengendarai Mobil Tua Yang Ada Dalam Benak Laki Laki Yang Mengendarai Mobil Tua Itu Dia Ingin Sekali Memiliki Kendaraan Mewah Seperti Orang Di Sebelahnya Tiba Tiba Ada Tiba Tiba Video Itu Berpindah Dia Melihat Ada Orang Yang Naik Motor Orang Orang Motor Itu Berpikir Sama Dia Mas Sekali Punya Kendaraan Semakin Turun Dia Lihat Ada Orang Yang Naik Sepeda Dia Lihat Orang Ada Yang Jalan Kaki Lihat Ada Orang Yang Sakit In Video Tidak Tidak Memiliki Teks Tapi Memiliki Makna Yang Sangat Dalam Artinya Poin Yang Pertama Adalah Ketika Kita Diberikan Satu Nikmat Kelebihan Dari Allah Maka Tanamkan Dalam Diri Kita Bahawa Kita Ini Orang Orang Pilihan Allah Artinya Kenikmatan Yang Ada Pada Diri Kita Itu Dalam Marna Secara Luas Itu Tidak Serta Merta Juga Diberikan Kepada Orang Lain Makanya Poin Ini Kita Harus Betul Menjaga Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Karena Itu Amanah Yang Kedua Ini Terkadang Yang Kita Gagal Ketika Allah Memberikan Satu Kenikmatan Satu Kelebihan Maka Agama Mengajarkan Bahwa Jangan Lihat Yang Lebih Atas Dalam Dalam Makna Jangan Menginginkan Sesuatu Yang Sudah Ada Di Atasmu Ibaratnya Begini Kalau Sudah Punya Kendaraan Roda Dua Jangan Sering Sering Lihat Ke Atas Kira Kalau Belum Butuh Seperti Itu Coba Lihat Coba Jangan 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 Mengeluh Coba Lihat Orang Ada Orang Yang Tidak Bertahun Tahun Hanya Memiliki Sepeda Begitu Juga Yang Di bawahnya Yang Punya Sepeda Jangan Merasa Berkecil Hati Lihat Orang Yang Jalan Kaki Yang Jalan Kaki Juga Jangan Mengeluh Coba Lihat Ada Orang Yang Tidak Bisa Jalan Kalau Ini Kita Melihat Tataran Kehidupan Ini Kita Lihat Kebawah Maka Kita Akan Mendapatkan Sikap Kana'ah Kana'ah Itu Menerima Segala Apa Yang Ada Segala Apa Yang Allah Berikan Itu Dengan Kelapangan Dan Ini Memang Sebenarnya Tidak Butuh Teori Memang Butuhnya Praktek Apalagi Kita Memang Terbentur Dengan Fenomena Zaman Saat Ini Dimana Materialistis Begitu Sangat Diidam Bukan Begitu Dituhankan Kalau Sifat-sifat Ini Yang Nabi Sudah Bawa Kepada Kita Ajarkan Ulama Ulama Berikan Kepada Kita Kita Tidak Pernah Kaji Kita Tidak Pernah Buka Maka Kita Akan Menjadi Manusia Duniawi Ya Saya Rasa Ini Momen Yang Sangat Tepat Bagaimana Kita Bisa Melihat Man Asfal Minkum Ya Ini Orang-orang Yang Berada Di Bawah Kita Kalau Kita Ingin Mengeluh Lihat Kondisi Kita Lihat Orang Di Bawah Kita Kuncinya Itu Karena Kapan Kita Memposisikan Kita Mengeluh Lihat Yang Di Atas Tidak Selesai Makanya Konsepnya Adalah Bagaimana Kita Bisa Bercermin Melihat Orang-orang Di Bawah Kita Saya Rasa Itu Tips Yang Paling Aman Memang Itu Banyak Fenomena Seperti Betul Perbincang Cukup menarik Nah Mungkin sekian dulu Untuk Episode Kali ini Terima kasih Siap Sama-sama Kurang lebihnya Mau di Maafkan Nanti kita Nanti lagi Siap Alhamdulillah Sobat Fajar Demikan Mimbar Jumat Episode Kali ini Dan sampai Ketemu Di Mimbar Jumat Selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum